Sambil kita cerita-cerita Nyeruput kopi dulu bro Biar enak Mantap Ada dua kemungkinan Kenapa Pelaut-pelaut Indonesia Sudah tau itu gajinya nunggak Berbulan-bulan tapi dia masih bertahan Halo bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bro Bersama saya bro Deddy Somplak Somplak bro Memang saya ini somplak Kadang-kadang juga somplak Tapi kadang juga normal Terserah lah mau digambarkan Seperti apa gak tau Biarin aja Oke bro konten kali ini Saya mau kita cerita Baca Kebetulan saya juga pernah ngalami sendiri Pembahasan masalah apa yang nanti saya bicarakan Tapi jangan lupa bro Sebelumnya Subscribe Like Share Dan komen Sebelum subscribe bro Minimal tonton dulu lah Dua menit Atau sampai habis video saya bro Baru like Subscribe Comment dan disitu Oke bro Saya mau cerita Berbagi pengalaman Mungkin juga bro pernah Malamin sendiri Atau bro Mungkin pernah denger Atau bro juga mungkin pernah Baca di status-status facebook Banyak kawan-kawan Ini yang ngomong kita Saya mau bicara masalah yang on board Di dalam negeri terutama Indonesia Negara kita Kawan-kawan Di Kawan-kawan Pelaut khususnya Kawan-kawan saya juga Itu Banyak yang mengeluh Di atas kapal Ini Masalah gaji Yang ditahan Atau dugak Entah itu Satu Bulan Satu minggu Atau dua bulan Tiga bulan Berbulan-bulan Nggak sedikit Kasus-kasus yang seperti itu Terjadi Kawan-kawan kita Di Indonesia Di dalam negeri Ya nggak sedikit lah Saya sering dengar Dan saya pun sering lihat Bahkan saya sendiri Pernah ngalamin itu Dulu Alhamdulillah Saya kan sekarang di Korea Jadi Alhamdulillah juga Agennya juga sehat Ya kan Honor juga sehat Gaji lancar Jadi saya disini Mau bicara masalah gaji Yang Tertunggang Permasalahannya Gini bro Ada dua kemungkinan Kenapa Pelaut-pelaut Indonesia Sudah tahu Itu gajinya nunggak Berbulan-bulan Tapi dia masih bertahan Ada dua kemungkinan Yang pertama Saya bilang Kalau ini versi saya bro Jadi soplak Yang pertama Itu Kemungkinan dia Kenapa masih mau bertahan Selama berbulan-bulan Satu bulan Dua bulan Bahkan empat bulan lebih Mereka masih mau bertahan Karena satu hal Mungkin Kalau mau turun Atau mau berhenti lah Dari perusahaan itu Susahnya dikerja lagi Curhat lah Sama orang rumah Sama bininya Atau sama saudaranya Atau orang tuanya Pak Atau mak Atau Mak Atau sayang Atau gimana ya kan Curhat Ini gaji Gak dibayar-bayar Mau kerja lagi Susah Nanti di darat Nambah pengangguran lagi Segala macam Itu tadi Apa ya Itu nomor satu Yang saya pikir Jadi bumerang Antara tarik ulur Antara perusahaan Dengan Pekerjanya Gitu loh Sama pelaut itu sendiri Terus kapal Perusahaan bilang Oke nanti kek Gajinya Bulan depan Tanggal sekian Tanggal tiga dua Tanggal tiga empat Tapi diulur terus Itu versi saya Nomor satu Tapi gak tau Kalau versi yang nomor dua Maksudnya Ada kemungkinan Yang nomor dua ini Saya gak tau Nanti bro mungkin bisa Tulis lah Di komen ya kan Tapi yang nomor satu ini Kemungkinan dia Memang masih mau bertahan Di situ Karena ya tadi itu Dia takut nganggur Termasuk saya dulu begitu Gimana kalau saya Turun Sedangkan gaji Empat bulan Misalkan Nunggak-nunggak Begitu Masih bertahan Ini gimana nih Orang kantor nih Jelas apa enggak Gitu loh Mau bayar gaji Kita tuntut Nanti kita kena off lagi Gila ya mah Yang jelas Yang jelas Kita dilema Mau demo Ya kan Marah diop Malah gak dikasih gaji Paling satu bulan Itu tadi Dan saya bro Saya disomplak Salah satu pengurus Serikat pekerja Yang masih aktif Yang masih sah Secara administrasi Di Serikat pekerja Pergerakan pelaut Indonesia Cabang Banten DPD Daerah Banten Mungkin bro juga pernah Ngedengerlah PPI ya kan Pergerakan pelaut Indonesia Itu sering menerima Kasus-kasus Di tahun 2017 Kebetulan Saya waktu itu Masih di darat Ya kan Masih aktif Sering menerima Aduan kasus Walaupun saya Belum terima Secara Hukum Maksudnya Ada surat puasa Di atas materai Saya belum terima Waktu itu Hanya saya kasih Pemahaman Itu saya dimerak Kebetulan saya rumah dimerak Nah Udah gitu Itu bukan Satu orang Dua orang Yang nemuin saya Pak Deddy Ceritanya kan gini Pak Deddy Pak Deddy Di mana Ya saya di rumah Ini siapa Ya kami gini Gini Oke Kami dari kapal A Saya kasih condongan Ada kok video saya sebelumnya Kami mau Mau ini nih pak Mau minta arahan Kenapa Kami gak digaji Berbulan-bulan Ini pak Loh kok bisa Tapi kami masih di atas kapal Lah Gimana Saya berpikir bro Oke Kenapa kok Gitu loh Yang Sekian bulan Masih di atas kapal Tapi Masih bertahan Gitu loh Nah terus Logikanya Kalau ya kita berpikir Realistis ya kan Anak istrinya Dikasih makan apa Gitu loh Kalau selama ini Gajinya gak pernah Ada Masuk Jadi kan ada dua kemungkinan Saya bilang tadi Kalau yang lain itu terserah bro lah Itu saya belum jelaskan dulu Ini yang masalah yang pertama Kenapa gitu loh Ada apa dibalik itu Mungkin Bisa jadi gini Apakah ada keterikatan utang Antara kru dengan perusahaan Misalkan Bisa jadi ke situ juga Atau juga mungkin perusahaan juga Nahan-nahan gaji Ya mungkin keadaan perusahaan juga Lagi pilot Tapi kan biar gimana pun juga Peraturan dalam Hubungan kerja industrial Namanya pekerja Kerja ya tetap digaji gitu loh Sesuai dengan undang-undang yang berlaku Kalau gaji gajian gajian gitu loh Jadi gak bisa ditunda-tunda Makanya Di saat itu pun Saya di 2017 Saya kasih pemahaman Kepada mereka-mereka Yang di Merak waktu itu Di kapal penumpang Saya gak sebutkan nama kapalnya Yang jelas Itu kalau gak salah Berapa set lah Cuma yang namanya Cuma berapa puluh orang aja Saya bilang Ini pak Ada sesuatu yang sekiranya Tersembunyikan Antara Antara pekerjanya sendiri itu Pelaut dengan perusahaan Bisa jadi gini Apakah mungkin ada yang lain yang dipenjua tadi itu Atau mungkin juga dulu perusahaan pernah ngasih Mengasih pinjaman kepada pelautnya Atau ngasih mungkin janji suruh sekolah gitu loh Jadi gak bisa turun Atau gak bisa pulang Eh ada bapak Permisi pak Saya lagi mau ada kemaraman Bapak dari mana pak? Dari Sumedang pak Sumedang? Kok bisa ada di Korea pak? Ngasar pak Ngasar Bapak disini ngapain? Hanyut kayak tai pak Dia kacau deh Jadi gitu bro Kenapa gitu loh Udah bulan-bulan gak digaji Kok masih bertahan di atas kapal Kan aneh gitu loh Ada sesuatu yang perlu disembunyikan Yang kita Yaitu Tabir Aneh Ada apa gitu loh Kenapa Masih Masih bertahan Itu aja saya heran Eh Dabang Kok Ada yang Ya saya belum sakit pak Udah gitu Kenapa gitu loh Udah tau Banyak kawan-kawan kita kok Gitu loh Bukan 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 Satu kali dua kali Dan saya dulu Ya Ngalamin juga Cuma gak sampe Buru-bulan-bulan Banyak tuh Banyak Dimrah Bakahuni Kebanyakan Tapi takut-takut Juga banyak Anggap Kalau dimungkinkan lagi ya Takut Jadi Yang nomor point tadi ini Intinya Bayar utang Itu lain lagi Gitu loh Ini masalah Masalah Kenapa Kok Masih Masih Bertahan Gitu loh Sudah jelas-jelas Itu Empat bulan Atau lebih Itu gajinya Nunggak Tapi dia masih bertahan Terus Apa mungkin Dia takut juga Mau nganggur Takut nganggur lagi Di rumah Ya kan Sudah tahu Dia tuntut perusahaan Caranya gimana Ya kompak Satu Satu kapal Turun Atau bila perlu Semua kapal Ya kan bisa Pelaut itu Cuma satu Kekurangannya Gak mau kompak Jangan Biarin aja Biarin aja Orang mau ngomong Apa itu Suara-suara Gak jelas Jadi Gitu aja Bro Intinya Pelaut itu kan Cuma disuruh Kompak Otomatis Perusahaan juga Gentakut Mau ngedenger Yang Pelaut Udah mulai Betul-betul Kompak Jadi Jangan kata Jangan kata Mau disuruh Berisik Jangan kata Disuruh Apa namanya Kompak Di atas kapal Jangan saling sikut Untuk nomor dua Nih bro Terserah Bro Mau tulis Mau komen Disitu Mungkin ada sesuatu Mungkin Masalah Ada yang lain Mungkin bisa Main galonan Atau main Kencing Disitu Dia Itu dia Gak masalah Gak masalah Gaji gak jalan Yang penting Pemasukan lebih gede Itu kebanyakan Tapi gak tau lah Itu nomor dua Bro Juga mungkin Bisa Bisa ambil pendapat Yang lain lah Yang jelas Yang saya pertanyakan Yang saya bingungkan Kenapa Yang seharusnya Itu kan hak Normatif Gaji ini kan Gak boleh diganggu-gugat Itu ada PKL kita Ada hukum Yang harus bicara Sampai gajinya Berbulan-bulan Nunggak Begitu ya Parah Gitu loh Udah gitu Diam-diam baik Ya mungkin masih ada Aman-aman aja Udah Kan Aneh gitu loh Yang saya alami 2017 tadi itu Ya kan Saya bilang Sama orang-orang kapalnya Ada kemungkinan Ini pak Borok Borok bapak sendiri Borok kapten Borok KKM Boroknya Semua kru Dia tanya lagi Mereka Kenapa pak Kok bisa bilang borok Contoh Saya kasih begini Dulu kapal Waktu jalannya lancar Kemungkinan ini Orang kapal Tidak pernah menyetor Kekayaan di atas kapal Contohnya Mungkin ada Terip kah Atau ada Minyak lebih kah Segala macam Itu tidak pernah Disetorkan di atas kapal Perusahaan Tidak pernah dilaporkan Sehingga Otomatis perusahaan Di saat Berapa tahun kemudian Kolab Goyang Segala macam Ada Ada Pernyataan Dari perusahaan Kapal yang mau dijual Ya kan Terima kasih rokok Oh iya Ini contoh Ganggu aja sih Ganggu Ini contoh bro Jadi Masa kan Ya tadi tuh Di saat kapalnya Mau kolab Mau dijual Sama perusahaan Orang kapalnya Pada bingung Aduh Ini gini Nah Logikanya seperti itulah Saya bilang Borok Dulu aja kapalnya Masih Lancar Segala macam Kenapa Tidak dirawat Baik-baik Dan tidak disetorkan Minyak ini Misalkan Minyak orang kapalnya Ini ke kantor Kan bisa juga Memajukan perusahaan Itu loh Bisa saling kerjasama Hubungan industri Jadi mitra Gitu loh bro Itu yang saya maksud Tarik dulu bro Biar enak kita Itu yang saya maksud Jadi Pentingnya Hubungan industrial Antara pelaut Dengan perusahaan Itu ya seperti itu Jangan ada Sembunyi-sembunyi Perusahaan juga Harus jujur Tadap orang kapalnya Begitu pun Orang kapalnya Di atas kapal Harus jujur Dalam bentuk apa Serikat pekerja Bentuk PUK Bentuk PKB Jadi semua disitu Jelas Memajukan perusahaan Gaji juga Gak serat-serat Sampai bulan-bulan Itu lah bro Jadi yang untuk Nomor dua Itu terserah lah bro Mau nilai Yang apa Kenapa Ada udang Di balik tepung Itu terserah bro Mau tulis disitu Mau bulis Saja juga Gak masalah Yang kenyataannya Seperti itu Banyak Banyak kawan-kawan Kelaut kita sendiri Sudah tahu Gaji nunggak Berbulan-bulan Kebingungan Mungkin bisa jadi Borok itu sendiri Atau mungkin juga Bobrok Nga perusahaan Kalau yang hebat lagi Kalian saya salut lagi Di saat dia Sudah tahu Naik ke atas kapal Dia tahu Serikat pekerja Dia paham segala macam Bentuk serikat pekerja Di perusahaan tersebut Bentuk PUK-nya Bentuk PKB-nya Langsung ngomong sama perusahaan Duduk bersama Bentuk PKB Enak gitu loh Serahkan ke disnaker Gak mungkin itu yang namanya Ada istilah Mau Gaji yang tertunggal Jadi Saya bilang tadi Dua kemungkinan ini Kenapa Gaji sampai Berbulan-bulan Dia masih bertahan Di atas kapal Pertama Susahnya orang yang Menyari kerja Dia takut ganggur Kedua Itu terserah bro Mau komen Di kolom komentar Terserah Oke bro ya Cuma gitu aja bro Saya juga gak mau Banyak-banyak Takut durasinya lama Bro juga Kasian Untungnya capek Saya ngecaprak Terus Tapi inilah kerjaan saya Pemahaman tentang Pelaut Pelaut dan pelaut Bukan cuma Hiduran pelaut Bukan cuma Dunia pelaut Segala macam Paling-paling tidak Saya ngasih Pemahaman Karena saya Berserikat Karena saya Bekerja Karena saya buruh Saya kutuh Payung hukum Itu aja Oke bro ya Jangan lupa Subscribe Like, share, dan komen Gede Song Club Kita bersatu Kita kuat Kita jaya bro Oke bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak-banyak Banyak-banyak Banyak-banyak